Pemirsa seorang pemuda di Tanjung Pinang ditangkap aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Pinang dini hari kemarin ketika akan menggunakan sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan Mayang Sari, Kelurahan Kampung Bulang, Tanjung Pinang. Inilah rekaman anggota kepolisian Polres Tanjung Pinang saat meringkus seorang pemuda berinisial RA yang akan menggunakan sabu di sebuah rumah di Jalan Mayang Sari, Kelurahan Kampung Bulang, Tanjung Pinang. RA tak dapat mengelak ketika aparat kepolisian Satu Narkoba Polres Tanjung Pinang menemukan barang bukti satu paket sabu dengan berat 0,14 gram yang disimpan pelaku di dalam saku celana. Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita satu buah dompet yang berisikan pipet kaca vanbo dan satu unit telepon seluler milik pelaku. Kasihumas Polres Tanjung Pinang, Ibtu Supri Hadi mengatakan penangkapan pelaku RA ini berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Dari informasi itu, polisi berhasil menemukan pelaku yang saat itu sedang berada di rumah. Saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku RA, diduga berencana akan menggunakan sabu tersebut di rumahnya. Penggeledahan dan orang ini mengakui bahasanya bernama RAH dan ada barang bukti satu paket. Satu paket narkotika jenis sabu. Dan diakui kebarang itu milik yang bersangkutan di saku celana. Terus setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar ada pipet, pipet yang terbuat dari kaca. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap pelaku untuk mengetahui di mana pelaku mendapatkan barang haram tersebut. Selain itu atas perbuatan pelaku akan dicerat pasal 114 ayat 1, jumto pasal 112 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Suprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.